Ucapan kurang ajar Roberto Mancini terhadap Timnas Indonesia. Timnas Indonesia untuk kali pertama bakal melakoni laga krusial putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasil drawing menempatkan Timnas Indonesia berada satu grup dengan tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan Bahrain tergabung di grup neraka. Jalan tidak mudah bagi Timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi bersaing di Piala Dunia. Pada laga perdana nanti, Timnas Indonesia akan lebih dulu bersua Arab Saudi dalam pertandingan W5 September 2024, hal menarik yang akan. Tersaji pada pertandingan Arab Saudi versus Indonesia nanti ialah duel adu mekanik pelatih kelas dunia Roberto Mancini dan Shin Taeyong. Saya tahu permainan Indonesia, Indonesia hanya pelengkap di grup C, ujar Roberto. Kami akan pastikan tim asuhan Shin Taeyong akan pulang lebih dulu. Tambah pelatih berusia 59 tahun tersebut, pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini adalah sosok pelatih yang tidak asing di kancah sepak bola dunia. Roberto Mancini telah banyak malam melintang di sepak bola dunia, terutama saat menangani sejumlah klub di Liga Top Eropa. Pria asal Italia yang memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih Lazio pada tahun 2000 tersebut telah menangani Timnas Arab Saudi sejak Agustus 2023. Lalu, segudang prestasi telah dicatatkan mantan anak buah ketua umum PSSI Eric Dohir saat masih menjadi presiden Inter Milan. Di level klub, sejumlah trofi bergensi telah dipersembahkan dari tangan dingin Roberto Mancini. Terima kasih telah menonton!